Halo sekian-sekian, ini John Balls. Selamat datang kembali ke Waktu Belajar John Balls. Plus, gue lagi nggak di rumah. Kalian-kalian lihat, gue lagi di sebuah hotel di satu wilayah di Indonesia yang sangat indah dan banyak sekali turis di sini. Tanpa saya bilang saya di mana. Saya, kalian tahu dong saya di mana. Saya ada di Denpasar. Pasti ada yang mau jawab balik kan? Ya, sama sih. Tapi kan ini, gue bilang kota ya. Denpasar. Ya, sama. Tapi, ya, gue lagi Denpasar. Kenapa? Karena gue mau ganti suasana. Gue mau ngonten-ngonten di sini. Bakal udah ada banyak video yang mungkin muncul sebelum video ini. Tapi hari kita ngomong tentang resolusi tahun baru. Yes, di mana tahun ini adalah tahun yang sangat luar biasa buat gue. Tahun yang sangat gue banyak bersyukur, banyak belajar. Banyak pengingat. Dan menjadikan gue kayak balik lagi. Ya, kayak gue yang 9 tahun lalu kayak balik lagi ke sekarang. Ya, abis kayak meninggalkan tubuh ini dan gue balik lagi. Gue nggak tahu gimana cara jelasin kalian, tapi Ya, I'm back. Terus, kenapa gitu? Karena Mungkin Gue udah berani untuk Kembali Dan mengambil alih Tubuh ini lagi. Maksudnya gimana sih? Apakah itu metafora? Nggak. Ini emang literally gue balik. Gue udah Nggak se... Nggak harus, apa ya? Nggak harus Ngelakuin hal-hal yang mungkin gue kurang suka. Gue nggak harus Ngelakuin hal-hal yang gue terpaksa. Gue emang udah jadi orang bebas sekarang. Ya. Kenapa gue bisa jadi orang bebas? Karena Gue membolehkan diri gue untuk bebas. Dan Kenapa gue mau jadi orang bebas? Karena gue sangwin. Orang sangwin itu orang yang simpel. Orang yang selalu pengen bebas aja hidupnya asik-asik, santai-santai. Ya, ya. Keliatannya enak jadi sangwin ya. Ketawa-ketawa, bebas. Tapi sangwin tuh banyak banget. Kekurangannya beras. Ya. Kalau kata teman-teman gue suka bohong, berantakan. Banyak omong. Banyak banget. Jadi hari ini kita ngomong tentang Ayo kita dewasakan sangwin. Nggak. Kita bukan mau dewasakan sangwin ya. Karena Orang sangwin, apalagi sangwin cowok pada dasarnya akan Suka bermain-main sampai akhir hayat. Jadi hari ini kita akan ngomongin tentang Ayo kita organisasikan orang sangwin. Maksudnya organisasikan. Maksudnya Ayo kita buat sangwin jadi terorganisir. Ya. Kelemahan mereka adalah Mereka nggak punya plan. Nggak punya plan. Kita mungkin punya pandangan masa depan. Kita tahu kita mau ngapain. Tapi untuk Merincinya Kita jelek banget. Karena memang kita orang cuma memikirkan Wah, seru nih. Kalau kita hari ini Melakukan pesta. Kita nggak mikirkan Pesta itu butuh apa. Pesta itu butuh siapa. Pesta itu harus bagaimana, Kenapa, Dimana, Kapan. Itu jarang banget. Tapi kita tahu kita Oke, hari ini kita pesta. Besok kita belajar. Besok lagi nggak? Ya itu pasti bohong. Besok kita main game. Besok kita ketemu temen-temen. Besok kita ketemu keluarga. Tapi kita nggak mikirin Untuk melewati proses itu Kita harus gimana. Akhirnya Proses kesananya Kadang-kadang susah. Tapi emang sih Kerehatannya optimis. Kayak iyalah yang penting jalan dulu. Tapi Nggak boleh selalu kayak gitu bros. Kita harus Latih Biar bisa Oke, Kita mau pesta. Undang siapa? Dimana? Kapan? Kenapa ada pesta? Mungkin perayaan 2024 Ya kayak tahun baru Karena kalian mau tahun baru kan? Terus bagaimana? Itu semua harus ada ya. 5W, 1H-nya harus ada. Dan Itu Kedetailan Sangwin yang sangat buruk itu Dia butuh Makanya partner Seorang melankolis. Ya, Gue akan sangat Bahagia banget Kalau gue dapet partner Orang melankolis Yang melankolis banget Bahkan Untuk ngerapin rumah aja Orang melankolis itu mikir gitu Ya maksudnya Se-se-se-grastis itulah Semelankolis aja gitu bros Kalau kita mau Si Sangwin ini Lebih rapih Lebih terorganisir Harus dilatih sejak dini Kalau udah gede gimana dong? Ya, Nggak ada kata terlambat Terlatih aja kayak sekarang Misalnya Gue besok Mau ke Ubud Ya Gue siapin dulu Barang-barang gue Sebelum gue main game Biasakan menyiapkan Hal-hal yang prioritas Daripada hal yang kita Senang lakukan Nah Kadang orang Sangwin itu Ngelakuin hal yang senang-senang dulu Walaupun senang-senang itu Nggak prioritas Gitu loh Nah Makanya Hari ini Apa yang gue lakuin Gue malah buat video Ya kan? Gitu Nggak prioritas Harusnya gue rapihin baju gue Ya Harusnya gue rapihin baju Rapihin apa namanya Utensil-utensil Dan lain-lain Laptop dan lain-lain Tapi enggak Apa yang gue lakuin Gue malah bikin video Well Mungkin ada yang bilang kayak Aneh ya Tapi menurut gue ya Ini yang gue senang Gue suka ngelakuin ini Tapi emang Harus dilatih dikit-dikit Makanya tadi sebelum bikin Video ini Gue rapihin kabel-kabel Ya Kabel yang Nggak kepake untuk charger-charger Mal ini gue rapihin Ya Terus Gue udah ngecharge HP 1 HP 2 Terus Habis ini gue tau Bakal ngecharge baterai Ya Oke Kadang-kadang Kalau kita Cuma rencanain Sekilas Kita pasti lupa Orang selain pasti lupa Jadi terus ngapain dong Kita bikin to-do list To-do list itu penting banget Ya Belajar dari orang-orang College yang selalu bikin Catatan Nah Makanya Habis ini Gue bakal bikin catatan Tapi kadang-kadang gue lupa Kalau gue mau bikin catatan Jadi kita harus bikin to-do list Dan to-do list Susah kan Jadi orang segeran kayak gitu Nah Tapi sekarang kan udah mudah Ya Nggak mesti harus punya catatan Kita ada HP Ya Kita ketik aja di HP Kita mau ngapain Ngapain-ngapain Post Ya Nah Jadi dengan itu Kita bisa lebih terorganisir Orang-orang sanguin Jadi pasangan melo kalian Nggak kena kanker Sebenarnya banyak tentang sanguin lagi Yang masih kurang Tapi menurut gue Prioritas tentang Organize something Itu penting banget Kayak ini Gue masih Naro handuk sembarangan Abis mandi tadi Bahkan gue belum Keringin rambut gue dengan benar Itu juga satu kurangan Yang sebetulnya Simple kan Keringin rambut benar-benar Taruh dulu Pasang video Shooting Harusnya gitu Ini gue Keluar Pakai hoodie Pasang kamera Shooting Terus baru ingat Banyak hal-hal detail lain Yang belum dikerjakan Ada yang bilang kayak Ya itu kan sanguin Tapi ada yang juga bilang Ya harus tetap belajar Yang benar mana Dua-duanya Saat kita udah belajar Kita mentoleransi Watak tersebut Dan kita juga Yang sudah belajar watak Kita mencoba Memperbaiki Kekurangan kita Jadi sebenarnya Itu sih Bras Yang mau gue sampein hari ini Thank you for watching Bras Amat Bras Let's go It's John Walls here